Oke, pada video yang ketiga ini kita saat ini kita tadi sudah mencoba simulasi transaksi melalui manual ya yang kita simpulkan, yang kita wakili dengan Excel. Sekarang kita akan coba menggunakan software accounting, bi accounting. Kita panggil dulu. Di sini saya sudah membuat database baru yang kosong dengan nama ABC. Kita login. Belum ada apa-apa, data semua masih kosong. Kita bisa cek di sini. Master item semua kosong. Ini semua masih defaultnya semua. Ini masih kosong semuanya. Sekarang kita langsung saja masuk ke soal. Jadi ini kan ingat ya tadi Pak Budi buka usaha, modal 100 juta, berubah bank ya. Kita berarti masuknya lewat menu ini. Set saldo awal bank. Set saldo awal bank ini lewat kas ini. Terus sebelumnya kita pastikan dulu kita sudah membuat ini, master banknya ada belum. Master banknya. Oh belum, kita buat dulu. Misalkan di sini bank BCA 1 ini. Kemudian jenisnya bank. Kemudian ini rekeningnya kita tembakan ke yang ini, bank ini misalkan. Oke, kalau sudah kita set saldo awal. Di sini bank BCA. Jumlahnya 100 juta. 100 juta. Model Budi ini. Kita simpan. Nah, dari transaksi ini kita cek jurnalnya. Ini sebenarnya sudah langsung jurnalnya. Jurnalnya ini saldo awal ini. Bank, ya kan? Bank, saldo awal modal. Nah, kelebihannya kalau pakai software kita tidak perlu mindah ke neraca. Jadi, ini jurnal langsung jadi ya. Kalau kita lihat di buku besarnya, buku besarnya bank. Kita lihat akun ini, bank. Ini langsung kerjakan. Ya, 0, 100 juta. Saldo 100 juta, ya kan? Terus kita lihat di neracanya. Sudah langsung parkir, ya. Nah, ini. Ya. Oh, iya. Sorry, tadi tanggal transaksinya kita lupa. Ya, ini kalau jurnal hasil generate-an dari transaksi lain itu ada centangnya otogen ini. Ini tidak bisa kita edit-edit. Tidak bisa. Nah, ini karena tanggalnya salah. Saya kan harusnya tanggal 1 Januari. Nah, ini saya edit. Saya simpan. Tetap sama. Sorry, ini. Ini juga tetap. Oh, iya. Masih lihat di Januari, ya. Oke. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Kemudian kita pecah, kan? Dari bank kita masukin ke cash, ya. Itu berarti masuknya lewat transaksi mutasi cash. Kita akan mutasi dari bank ke cash utama, ya. Senilai 50 juta. Ini sini. Sekarang kalau kita lihat di, lihat cash ini, sekarang sudah 50-50. Kalau kita lihat di interaca, ini juga cashnya 50, banknya 50. Enak sekali, jadi. Sudah. Kemudian berikutnya adalah sewa tempat. Sewa dibayar di muka, ini ya. Ini tadi. Sewa dibayar di muka, ini tepatnya, ini ya. Nah, kita cek dulu akunnya ada enggak di daftar akun. Dia kelompok apa tadi, sewa dibayar di muka? Kelompok harta, kan? Sewa dibayar di muka, dibayar di muka. Muka, ini sih. Belum ada, berarti. Kita taruh. Nah, kita bikin kalau gitu. Kita bikin dulu. Nomernya kita taruh di nomor. Ini enak lihat dari interaca tadi, di parkir sebelah mana. Ini golongannya, harta investasi jangka panjang. Bisa kita taruh di sini, harta lain-lain atau investasi jangka panjang. Misalkan kita bingung taruh. Pokoknya asal kita benernya enggak boleh salah di ini. Harta atau utang atau modal pendapatan biaya. Kalau salah di sini sih masih enggak masalah. Cuma salah parkir lokasi saja. Salah urutan saja. Jadi ini saya buat di harta lainnya. Misalkan di harta lainnya. Maaf. Ini tadi kita langsung lihat nomornya. Jadi misalkan saya mau saya taruh di 18.001 ya. Nah, ini saya taruh di 18.003 ya. Nah, ini saya buat. 18.003 x 3 ini. Ini sewa dibayar di muka. Nah, yang penting ini. Jangan sampai salah ini ya. Ini masuk di Harta Lainnya saya masukin disini Saya simpan Begitu ini saya buat ini kan sekarang sudah muncul Nah ini kan tapi kosong ya Baru sekarang kita Sesuai ini kan kita Bayarnya Bayarnya tunai ya Tunai Berarti kalau tunai berarti kita kan ngeluarin yang pasti ya Yang pasti Kas berarti kan kita bayar kan Saya pilih new Kemudian untuk bayarnya ini Kita pilih akun Akun yang tadi Di muka tadi Sewa dibayar di muka ini Ini kan Jumlahnya 24 juta 24 juta Cara bayarnya Kita bayarnya kan pakai Tunai Kas ya ini ya Sebelah kiri untuk bayar 24 juta Sebelah kanan Cara bayar totalnya juga satu cara 24 juta Kelop kan kanan kiri Saya simpan Disini Disini Otomatis akan terjadi jurnal Kita cek open Terjadi Tadi yang mutasi juga terjadi jurnal Terus yang untuk Ini Sewa dibayar muka juga terjadi jurnal Tentunya neracanya juga langsung Dipostingkan ya Langsung ini Oke Kemudian kita menginjak ke Pembelian peralatan ya Nah kalau pembelian peralatan ini adalah Masuk di An apa Harta tetap Jadi ada modul namanya Harta tetap Disini kita bikin dulu namanya Kelompok aset tetap Ini defaultnya Belum ada Kita bikin Namanya peralatan Sebetulnya nanti ketika bikin Beli kompresor Masuk di sini Cuman nanti ini mau saya masukin Langsung Umur ekonomis Jadi setiap peralatan Kendaraan kayak Motor Mesin pabrik Itu kan ada umurnya Motor 5 tahun Ini asumsi peralatan kita juga Masa pakai 5 tahun Cukup lah Medode Depresiasi kita taruh Pakai garis lurus Terus ini akun Hartanya Kita Masukin di Mesin dan peralatan Jadi untuk Harta tetap itu Nanti Ketika kita beli Tadi kan kita Yang sampel Excel Kita masukin ke akun Apa namanya Ingat tak Peralatan Nah ini ternyata di B Sudah langsung ada akunnya Mesin dan peralatan Kemudian akumulasinya Akumulasi penyusutan mesin dan peralatan Depresiasinya Penyusutan mesin dan peralatan Nah ini Kita simpan dulu Ini cuman bikin settingan aja loh Belum input pembeliannya Jadi ketika nanti kita membeli Harta tetap Itu Ini Lewat sini Pembeliannya saya tetap Kita beli tunai Beli tunai Nah ini kita Langsung input disini Jadi ini Kompresor Misalkan Kompresor ini Masuk kelompok peralatan Sehingga nanti Pembeliannya Setting-setting Depresiasi dan sebagainya Masa pakai ini Itu ngikut settingan yang group Karena setiap kali kita nanti Beli peralatan yang lain juga gitu Kompresor misalkan terus ada Saya gak tau Tabung apa atau apa Itu ikut group kendaraan Atau Soalnya kalau misalkan masuk group mobil Mobil itu masa pakai 10 tahun Nah nanti yang apalagi mungkin lain lagi Kayak komputer mungkin cuma 3 tahun atau berapa Jadi kita perlu bikin group supaya gak perlu Ngeset yang tadi Banyak tadi Akunya kemana Ini kemana Cukup sekali Karena kita cukup Oh ini ikut gedung Oh ini ikut mesin Ini ikut apa Nah tiba harga tetap Berwujud Masa ekonomis 5 tahun Lokasi saya taruh di kantor Meng Bengkel 1 Misalkan Ini gak Disi boleh gak Gak apa-apa Simpan Harganya 25 juta Ini Tanpa pajak Kemudian kita Simpan Disini Langsung Jadi mesin dan peralatan Bertambah 25 juta Kas berkurang 25 Kalau kita lihat Sudah langsung Kasnya tinggal 1 juta Tadi 26 kan Dipotong 25 Terus kita aset kita bertambah Yang harta tidak lancar ini Nah ini mesin dan peralatan disini Ya Dan ini totalnya Debitnya 100 juta Disini juga 100 juta Ya kan Utangnya masih belum ada Ini kosongnya Ini kan Kewajiban Memodel Transaksi selanjutnya Kita lanjut ke Kita pembelian Persediaan ya Ini turnen Tadi belinya ini kan Nah ini kalau ini kita harus input Input master item Master item Kita membuat 3 item Yang pertama Namanya ban Kita bisa bikin group Ini opsional sih kalau mau Supaya rapi kita buatin Ini kan ban Misalkan Kemudian ada Kemudian ada Oli juga sendiri Misalkan Dan Tadi Misalkan yang lainnya Masuk group spare part Nanti ini spare part bisa disupin lagi Misalkan Kampas kopling disini Misalkan Nah ini Yang ini saya masukin group Ban Nah ban ini harus spesifik ya Ban IRC Ring 12 Misalkan saya gak tau Ini ya Atau tipe nih X001 Ini tipe ban Satuan PC Semua dan sebagainya Harga jual kita set Di Pembeliannya tadi 100 ribu Kita jual 150 ribu ya Kemudian Oli Masran Rima XB Nah ini kan Groupnya Mas Oli Satuan harga jual tadi 40 ribu 40 ya 40 ribu Yang terakhir itemnya Kampas kopling Kampas Indopart Ini misalkan Kampasnya Bunda Suprafit Meraknya AHM Item groupnya Kampas ini Bisa juga diketik disini Kampas Nah gini Harga 40 ribu ya Betul ya Oh ya Ini Ini ada settingan akutansi Jadi kalau kita Ini saya ambil mudahnya Semua persediaan Kita masukin satu akun Tapi kalau kita mau detail Oh persediaan ban Saya mau bisa Sama Oli Kalau spare part Semua jadi satu Persediaan spare part Bisa Jadi nanti di neraca Itu akun yang teracanya Persediaan ada tiga Ban Oli Spare part Nanti kalau ada Lampu rating Dan sebagainya Itu masuk di spare part Kalau ada ban Merek Merek lain Merek Mischel Atau merek apa Ya ikut yang Persediaan ban Tergantung kebutuhan Nah disini Kita mau detail Apa Mau cepat Mau mudah Itu aja Nah ini sudah masuk Sekarang Sampai disini Stoknya belum ada Karena kan kita Baru input data master Jadi stoknya Masih kosong Ya kan Nah berikutnya Kita Input pembelian Pembelian tadi kan Turnai Nah kita Input master Suppliernya Disini kita bikin Suppliernya PT 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 Maju Ini Saya beli Ke PT Maju Kemudian Saya belinya Tunai Pakai Kas utama Saya beli Ban Saya beli Oli Saya beli Kampas Jumlahnya Masing-masing 25 60 Eh sorry 25 Jadi berapa ya 50 25 50 50 ya 25 Ini harganya 100 100 Ini tadi beli 50 Harganya 25 Ya 50 25 Oke Total 5 juta Ya Ini Ini Jadi uang kita Minus Berarti Ini tadi Sebetulnya Kasnya Tadi Ada Salah Minus Ya Soalnya Tadi Tidak ada Sewa Nah ini Kita langsung Jurnal Jadi Persediaan Barang dagang Sama Kas Langsung Ini Kenapa kok Kalau tadi Misalkan Oli Sama Ban Sama Tadi kita Pisah-pisah Akunnya Jurnalnya Nanti Ini Ada Empat Ayatnya Persediaan Oli Persediaan Ban Persediaan Berbat Sama Kas Tapi Karena Akunnya Itu Ketiga item Tadi Akunnya Sama Sama Dia Di Sum Jumlah Sampai Disini Kita Langsung Stoknya Muncul Sekarang Nah 25 50 50 Di Teraca Kita Lihat Juga Sudah Langsung Nanti Persediaan Ada Kita Kembali Ke Ini Peralatan Sudah Persediaan Sudah Kemudian Kita Ada Pendapatan Oke Yang berikutnya Kita Input Pendapatan Jasa Nah Ini Pendapatan Jasa Ini Berarti Penjualan Kita Penjualan Ini Kita Harus Buat Itemnya Juga Jadi Di menu Penjualan Ini Kita Panggil Nah Ini Kita Itemnya Belum Ada Ini Belum Ada Kita Buat Dulu Itemnya Ini Tuna 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 Nah Ini Tipenya Kita Set Ke Jasa Kemudian Di Accounting Sini Akun Penjualannya Kita Set Ke Nah Ini Kita Set Kesini Nah Ini Kita Buat Ini Yang Bagus Jadi Di Akun Pendapatan Ini Kita Ini Kan Ada Penjualan Ini Kan Penjualan Satu Ini Daripada Tidak Kepakai Kita Jadikan Pendapatan Jasa Ini Pendapatan Jasa Ini Ya Sehingga Kalau Kita Cek Di Abaruki Ini Penjualan Pendapatan Jasa Nah Kemudian Set Ke Ini Yes Oke Tune Up Ini Satuannya Jangan Piss Kasih X Kali Satu Kali Atau Satu Motor Saya Pakai Kali Saya Save Kemudian Tadi Oli Sudah 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 Langsung Kita Input Transaksinya Sekarang Nah Kok Langsung Kok Tahu Dia Kepetek Tadi Mungkin Nah Ini Saya Pilih Tune Up Satu Kali Oh Cari Harganya Belum Kita Set Tadi Terlalu Cepat Sampai Lupa Tune Up Ini Kita Set Harga Jual 60 60 60 Rp Dia Customer Tune Up Dan Ganti Oli Oli 40 100 Ribuan Tunai Kita Simpan Nah Ini Sekarang Kita Lihat Jurnalnya Disini Langsung Ada Dua Jurnal Yang Satu Jurnal Atas Pendapatannya Jadi Jasa 60 40 100 Ini Ini Satu Voter Ini Jadi Yang Kedua Jurnal Yang Untuk HPP Barengnya Jualnya 40 Tapi HPP 25 Nah Ini Dan Ini Langsung Laporan Labar Ruginya Juga Langsung Selesai Jadi Kalau Kita Lihat Di Purana Barugi Langsung Ini Pendapatannya 100 Ibu Harga Pokoknya 25 Terjadilah Profit 75 Kemudian Nah Ini Adalah Biaya Untuk Untuk Kita Motong Amortisasi Untuk Menginput Pengakuan Biaya Sewa Ini Tadi Kan Kita Sudah Perduk Di Muka Ini Kita Harus Buat Sudah Terbuat Tipenya Di Biaya Pengeluaran Operasional Ini Saya Buat 62 007 62 03 Kali 7 Ini Namanya Beban Sewa Kelompoknya Pengeluaran Operasional Biaya Operasional Nah Ini Sudah Masuk Sini Terus Langsung Kita Inputnya Kali ini Kita Lihat Jurnal Jurnal Umum Nah Kalau Ini Nanti Bisa Di Edit Karena Autogen False Nah Ini Sewa Beban Sewa 1 Juta Ini Sewa Dibar Di Muka 1 Juta Kemudian Transaksi Selanjutnya Kita Sudah Penjualan Sudah Penjualan Tapi Ini Tadi Oh Ini Penjualan Nano Tadi Yang Gang Motor Tadi Ini Inputnya Lewat Penjualan Penjualan New Tunai Tunapnya Berapa Motor 49 Kemudian Ganti Oli Sorry Sorry Salah 49 Oh Kampasnya Kampasnya juga 49 68 60 Ya Betul Ya Ini Kita Simpan Tunai Ya Ini Kalau Mau Cetak Nota Bisa Langsung Ini Ada Notanya Disini Ada Dua Satunya Text Satunya Yang Grafis Nah Ini Yang Mode Grafis Untuk Inkjet Atau Laser Nah Ini Jurnalnya Langsung Jadi Jurnal Yang Pertama Yang Untuk Penjualannya Yang Untuk Satunya HPP HPP 2450 Cocok Kan Sama Yang Kita Manual Nah Disini Sekarang Kita Cek Naracanya Jadi Semua Tadi Transaksi Transaksi Yang Kita Input Tadi Langsung Jadi Dia Mempengaruhi Kas Persediaan Ini Langsung Dipotong Semua Otomatis Kalau Mau Kita Cek Persediaan 1301 Kita Bisa Cek Buku Besarnya Jadi Malah Ada Pembelian 5 Juta HPP Atas Penjualan Nomor Ini HPP Atas Penjualan Nomor Ini Sehingga Kita Sudah Saldo Ini Dan Ini Sudah Langsung Parkir Di Neraca Jadi Sangat Memudahkan Kemudian Langsung Oh Ya Labar Ruginya Labar Rugi Juga Langsung Beres Ini Pendapatan Atas Penjuara Yang Jasanya Ini HPP Kita HPP Dan Ini Profit Selanjutnya Kita Input Ke Oh Oh Ya Tadi Ini Tadi Tanggal Tanggal Lupa Saya Tidak Ngedit Mestinya Tadi Kan Tanggal Berapa Tapi Sudahlah Kita Terusin Aja Ya Intinya Tau Persediaan Ini Oh Ini Pembelian Utang Sekarang Pembelian Utang Pembelian Utang Kita Pembelian Kalau Ini Kan Cavender Baru Misalkan PT PT Gemilang Pembelian Nah Ini Kita Pilih Kredit Kita Pilih Dulu Gemilang Gemilang Kredit 14 Hari Misalkan Kemudian Tadi Belinya Apa Kalau Tidak Salah Oli Sama Oli Sama Kampas Masing-masing Berapa 60 Ya 3 Juta Ya Bener Kredit Nah Ini Stoknya Langsung Sudah Masuk Tadi Kan Sisa Satu Ya Berarti 61 Yang Olinya Habis Ya Karena Kan Tadi Ada Jual Satu Ya Oke Kalau Kita Lihat Kartu Stok Ini Ini Kampus 60 Ini 61 Kita Lihat Yang Oli Misalkan Cek Aja Di Kartu Stok Kartu Stok Kita Pilih Oli Nah Ini Pembelian 50 Bici Ada Jual Satu Jual 49 Beli Lagi Dari Supplier Yang Lain Jadi Yang Pertama PT Maju Yang Kedua Dari Gemilang Jadi Mudah Sekali Next Penjualan Tapi Kredit Penjualan Nah Kalau Kredit Kita Tentu Perlu Bikin Customer Misalkan Customer Kita Ini Namanya Ini Input Bikin Customer Dari Sini Juga Bisa Pak Joko New Customer Joko Bapak Kita Simpan Nah Ini Jangan Lupa Kredit Kita Kasih Kredit 7 Hari Misalkan Ini Dia Tunap Tunap Sama Ini Tidak Dua Motor Nah Gini Dua Motor Ini Kredit Nah Maaf Tadi Lupa Ketika Membuat Mitra Bisnis Ini Kita Bisa Set Sebetulnya Akun Akun Pihutangnya Kemana Ini Bisa Akunnya Pihutang Usaha Kita Kebetulan DB sudah Ada Tapi Kita Bisa Ganti Jadi Misalkan Toko Kita Besar Kita Pingin Ternyata Ada Customer Pihutang 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 Nah Itu Supaya Nanti Yang Lain Ngumpul Di Pihutang Usaha Kecuali Yang Pihutang Indonesia Ngumpul Di Kekening Pihutang Indonesia Paham Ya Nah Ini Kita Simpan Ini Langsung Kalau Kita Cek Di Neraca Ini Juga Langsung Ini Di Harta Ini Kita Ada Pihutang Pihutang Usaha Ini 120 000 Kasih Kasih Tidak Pertambah Jadi Kalau Kita Cek Di Jurnalnya Ini Kan Penjualan Dan Pak Ini Kok Lucu Pak Penjualannya Kok Biasanya Kan Ada Penjualan Ada HPB Kalau Yang Ini Kok Sendirian Kenapa Karena Penjualannya Jasa Jadi B ini Cukup Cerdas Untuk Dia Memutuskan Dia Bikin Jurnal Karena Memang Tidak Barangnya Kemudian Kita Bayar Utang Oh Ya Tadi Masalah Utang Pihutang Kita Bisa Lihat Tadi Kan Kita Utang 3 Juta Kita Bisa Lihat Selain Di Teraca Kelihatan Jadi Utang Itu Kelihatan Di Teraca Juga Cuma Disini Kan Total Utang 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 Nah Utang Lancar Ini 3 Juta Tapi Ini Kan Tidak Keluar Namanya Siapa Kita Bisa Cek Disini Laporan Utang Statement Utang Sorry Daftar Saldo Utang Rekap Saldo Utang Jadi Ini Per Hari Ini Kalau Kita Pengen Utang Kita Minggu Depan Itu Juga Bisa Nah Ini Gemilang 3 Juta Maju Tidak Punya Utang Kita Jadi Ini Yang Dineraca 3 Juta Ternyata Utangnya Satu Orang Aja Jadi Kalau Dineraca Bilang 5 Juta Mungkin Disini 3 Juta Si B 2 Juta Jadi Perinciannya Ada disini Terus Kalau Dicek Gemilang Ini Kita 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 Pernah Utang Utang Berapa Kali 3 Juta 1 Nota Atau 3 Nota Kita Cek Di Statement Utang Bisa Di Kartu Utang Juga Bisa Di Statement Utang Misalkan Kita Pilih Gemilang Ini Ternyata Cuma 1 Nota Dan Belum Pernah Dibayar Nah Hari Ini Kita Mau Bayar Titip Kita Lunasi Sebagian Karena Kita Mau Membayar Berarti Kita Masuk Di Menu Kas Ini Masuk Di Pembayaran Ini Pembayaran Kita Pilih New Kemudian Kita Pilih Gemilang Nah Disini Ada Dua Tab Untuk Bayar Dan Cara Bayar Kita Pilih Dulu Utang Yang Mau Kita Bayar Nah Ini Kita Kita Centang 3 Juta Nah Disini Kita Mau Bayar Nggak Penuh Kita Timpuk Disini Langsung 1 Juta Jumlah Bayarnya Terus Cara Bayarnya Kita Bayarnya Lewat Transfer Bank Atau Lewat Tunai Kalau Nggak Salah Tadi Tunai Tunai Nah Kas Utama 1 Juta Sebelah Kiri 1 Juta Sebelah Ketika Setelah Kita Simpan Ini Langsung Jurnal Jurnalnya Utang Usaha Berkurangan Didebat Kas Berkurang Dikredit Kalau Kita Lihat Di Rekap Saldo Utang Itu Utang Kita Sekarang Tinggal 2 Juta Di Gemilang Terus Kalau Kita Lihat Di Statement Utang Kok 2 Juta Bukannya Utang Saya 1 Juta Ini Loh Kamu Dulu Utang 3 Juta Sudah Ada Pembayaran 1 Juta Sehingga Sisa 2 Juta Ini Kalau Cocokan Dengan Per Supplier Atau Per Customer Demikian Juga Dengan Jadi Yang Satu Utang Satunya Biutang Tapi Mirip Joko 120 Rp Kalau Mau Lihat Statement Dia Statement Biutang Kita Panggil Pak Joko Satu Nota Dan Belum Pernah Titip Kemudian Transaksi Berikutnya Oh Ini Pak Joko Bayar Ternyata Ya Pakai Bank Sama Karena Pembayaran Berarti kan Uang Cuma Bedanya Ini kan Kita keluar Ini kan Terima Gambarnya Tangan Terima Nah Ini kita Panggil Customer Pak Joko Kemudian Yang Mau Dibayarkan Ini Defaultnya Dibayar penuh Kita Enggak Ubah Cara Bayarnya Masuk Ke Bank Transfer Bank Ini Bank BCA Nah Kalau Bank Ini Kita Oke Tidak Mau Dia Harus Masuk Nomor Buktinya Nomor Bukti Transfer Nah Kurang lebih Begitu Nah Ini Kita Save Ini Sudah Langsung Tercipta Journal Ini Ini Bank Masuk Biutang Usaha Credit Kalau Kita Lihat Di 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 Rekap Saldo Biutang Maupun Statement Ini Sudah Lunas Ya Ya Sama Kalau Mau Dicek Dinteraca Juga Bisa Dinteraca Biutang Usahanya Nol Sekarang Tadi kan 120 Kemudian Kita Bayar Gaji Bayar Gaji Ini Pengeluaran Biaya Kita Ngeluarin Uang Berarti Masuk Menu Mana Bayaran Bayaran Nah Ini Pilih Akun Di Pilih Akun Di Sini Kita Filter Yang Biaya Atau Kita Tekan F1 Untuk Cari Kecil 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 Satu Juta Lewat Tuna 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 Ya Ya Nah Ini 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 dia Langsung Kalau kita Lihat Di kartu Kasnya Langsung Ngepotong Semua Ini Mulai 1 Januari Kasus Kasus Utama Ini Semua Keluar Masuk Ini ada Yang terakhir Yang bayar gaji Ini juga Kelihatan Kemudian Berikutnya Sama ya Sewa Dibayar Di muka Kita New lagi Ini Sewa Sewa Dibayar Di muka Beban Sewa 1 Juta Sewa Dibayar Di muka 1 Juta Sehingga Ini Nerajanya Yang Sewa Dibayar Di muka Sewa Dibayar Di muka Tinggal 20 22 Ya Karena Sudah Dipakai 2 Bulan Sekali Lagi Tadi Tanggal Transaksi Kita Inputnya Urut Januari Februari Cuma Ini Tadi Sudah Terlanjur Nah Ini Yang Kasus Apa Customer Deposit Tadi Ini Juga Sama Kita Pendapatan Diterima Di muka Kita Berarti Waktu Customer Cuma 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 Memberikan Uang Muka Kita Input Disini Untuk Yang Ini Pendapatan Diterima Di muka Ini Kita Db Sudah Ada Fitur Namanya Uang Muka Jadi Disini Kita Input Uang Muka Disini Ada Dari Customer Atau Dari Supplier Nah Ini Kita Inputnya Kan Yang Dari Customer Ini Kita Misalkan Tadi Kan Rombongan Ya Customer Kita Kasih Nama Supaya Rudy Gini Cuma Baru Disini Kita Terima Dari Pak Rudy Untuk Deposit Jadi Berapa Lima Motor Disini Satu Juta Setengah Satu Juta Setengah Diterima Tunai Langsung Kita Cek Jurnalnya Jadi Kita Kas Bertambah Ada Deposit Customer Deposit Customer Ini Golongannya Utang Kepala Dua Jadi Kita Masih Punya Utang Untuk Memberikan Hak Customer Customer Pada Pada Saat Dieksekusi Jadi Service Tune up Kita Input Penjualan Kemudian Kita Pilih Customer Pak Rudy Kemudian Kita Pilih Credit Karena Nanti Pembayarannya Kita Potong Dari Uang Muka Jadi Tune up Karena Dia Deposit Ini Kita Masukin Harga Khusus Kemudian Kita Simpan Setelah Itu Baru Kita Lakukan Pelunasan Jadi Kita Pilih Pak Rudy Nah Ini Ada Uang Muka Jadi Kita Uang Mukanya Kita Potong Ini Minus 50.000 Kemudian Kita Pilih Tagiannya Yang Ini Oh Maaf Kurang Jadi Kita Bayar Tagian Ini Kemudian Ini Uang Muka Kita Potong 50.000 Sehingga Disini Sudah Tidak Perlu Bayar Lagi Jadi Karena Dipotong Muka Kita Simpan Nah Untuk Mengecek Saldo Muka Untuk Melihat Uang Muka Yang Yang Tersisa Kita Bisa Lihat Di Daftar Muka Disini Kita Refresh Bisa Kelihatan Bahwa Awalnya Deposit Ada Satu Setengah Ini Baru Dipakai 50.000 Dan Ini Kalau Kita Cek Di Neraca Jadi Disini Kita Punya Kelompok Utang Ini Ada Deposit Nya Sudah Terpakai 1450 Dan Kalau Kita Cek Neracanya Juga Sama 105 105 Ini Juga 105 105 Jadi Sama Terus Di Labar Ruginya 1655 Sama Ya Jadi Demikianlah Dua Contoh Dikerjakan Dengan Manual Excel Maupun Dengan Bantuan Sovere Akutansi Biak Konting Terima Kasih